Pada minggu, 26 Mei 2024, Kementerian Pertahanan Korea Utara menuduh Amerika Serikat dan Korea Selatan meningkatkan aktivitas pengintaian di sekitar perbatasan antar Korea. Melansir Reuters yang mengutip KCNA, Korea Utara juga memberingatkan bahwa mereka akan bertindak jika kedaulatan dan keamanannya dilanggar. Wakil Menteri Pertahanan Korea Utara Kim Gang Il mengatakan AS telah menerbangkan setidaknya 16 pesawat pengintai strategis RC-135. Ada pula pesawat U-2S serta drone RK-4B di semenanjung Korea. Aktivitas itu dilakukan antara 13 dan 24 Mei 2024. Ia juga menuduh Angkatan Laut dan penjaga pantai Korea Selatan memicu ketegangan militer dengan meningkatkan aktivitas patroli. Dan semakin sering melanggar perbatasan maritim. Kim juga mengkritik selebaran propaganda yang dikirim dalam bentuk balon dari Korea Selatan, dan menyebutnya sebagai provokasi yang berbahaya. Para pembelot dan aktivis Korea Utara di Korea Selatan secara teratur mengirimkan balon berisi selebaran anti-piong yang. Balon tersebut diterbangkan bersama dengan makanan, obat-obatan, uang, radio mini, dan stick USB yang berisi berita dan drama Korea Selatan. Bahkan sekarang, lanjutnya, Angkatan Udara AS dan Korea Selatan terus memobilisasi berbagai pesawat dengan sedikit atau tanpa jeda waktu sepanjang hari. Mereka melakukan aktivitas pengintaian udara pada tingkat yang sebanding dengan situasi masa perang, kata Kim dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh KS&A. Dia menambahkan, kegiatan-kegiatan tersebut secara serius melanggar kedaulatan dan keamanan nasional Korea Utara, dan tidak akan ditanggapi dengan tindakan balasan yang bersifat, ofensif. Kami akan segera bertindak ketika kedaulatan dan kepentingan keamanan negara dilanggar, tambah Kim. Sampai jumpa di video selanjutnya.